Terminal bus antarkota dan provinsi Kalideres Jakarta Barat kembali dibuka khususnya untuk tujuan Sumatera, Jawa, Banten, dan Bali. Pihak pengelola terminal pun memperketat protokol kesehatan dengan surat izin keluar masuk bagi penumpang dan pengemudi. Seorang pengemudi ojek dan penumpang ini diminta memutar balik kendaraan. Mereka diminta memutar balik karena tidak membawa surat izin keluar masuk atau SIKM di pintu masuk Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat Sabtu sore. Selain pemeriksaan masker, petugas juga memeriksa suhu tubuh dari awak bus AKAP. Pemeriksaan dilakukan lantaran Terminal Bus Kalideres sudah kembali beroperasi dengan melayani rute Sumatera, Jawa, Banten, dan Bali. Ini dilakukan sesuai SK Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta nomor 107 tahun 2020 tentang pembukaan kembali layanan antarkota antarprovinsi di seluruh Terminal Bus AKAP di DKI Jakarta. Yang mana layanan AKAP di DKI Jakarta sudah dioperasikan kembali. Cuman untuk persyaratan kepada seluruh penumpang yang akan berangkat menggunakan bus AKAP di Terminal Kalideres, dia wajib memiliki SIKM atau surat izin keluar masuk termasuk juga pengemudi dan konektur. Terus kemudian dia wajib dalam keadaan sehat mengikuti protokol kesehatan seperti dia dicek suhu tubuhnya, wajib menggunakan masker, dan melakukan fisik. Bagi para sopir yang tidak mengindahkan protokol kesehatan, akan diberi sanksi sosial mempersihkan sampah di sekitar Terminal. Ketinggalan Pak tadi saya waktu kesiangan. Kenapa? Emang biasa pakai masker? Pakai, saya kemarin memakai. Lupa saya itu, bukan ngejar teman Pak, saya itu taruh di bawah si motor ketinggalan, lalu saya bilang lupa. Sebelumnya Terminal Bus Kalideres ditutup sejak 24 April 2020 sebagai bentuk penerapan PSBB di DKI Jakarta. Meski di masa PSBB transisi sejumlah sektor kembali dibuka, warga diminta disiplin menerapkan protokol kesehatan guna memutus rantai penerapan COVID-19. Dari Jakarta, Myrtol Gani, Ainews, laporkan.